mewarnai objek merupakan sebuah teknik dasar yang harus anda kuasai di dalam korel karena nantinya anda akan selalu bersentuhan dengan warna baiklah saya akan mulai dari sebuah objek yang sederhana kita buat sebuah kotak disini dan ingat bahwa di dalam setiap objek yang ada di dalam korel itu selalu disusun dari dua bagian yaitu bagian dalam sebuah objek dan bagian luar bagian luar atau garis biasa disebut dengan line dan bagian dalam biasa disebut dengan fill untuk memberikan pengisian warna pada masing-masing bagian korel memberikan menawarkan banyak cara yang bisa dilakukan sesuai dengan apa yang anda suka nantinya pertama anda bisa melakukan klik apabila anda klik kiri maka akan mengisi pada bagian dalam atau fillnya apabila anda klik pada mouse anda pada klik kanan maka akan mengisikan pada garisnya memberikan warna pada garis contoh saya berikan warna hijau oke garisnya sudah berwarna hijau saya berbesar supaya anda dapat menyaksikan disini oke maka garisnya sudah berwarna hijau anda juga bisa melakukan cara yang lain yaitu dengan melakukan drag pada warna yang anda inginkan dengan klik kiri kemudian anda geret anda drag pada bidang yang anda miliki contohnya pada objek ini saya akan berikan warna biru nah apabila anda dekatkan pada bagian dalam atau fill maka pointernya akan menunjukkan kotak penuh yang menunjukkan bahwa itu adalah bagian fill yang diisi sedangkan apabila kita memberikan mendekatkan pada bagian garis mendekatkan pada bagian garis maka dia akan menunjukkan lubang di tengahnya yang mengisaratkan bahwa ini akan hanya mewarnai garis nah dan anda sudah melihat ada dua cara setidaknya untuk melakukan pewarnaan sebuah objek dan untuk menghilangkan warna-warna yang tidak kita inginkan pada bagian bidang garis ataupun bagian isi anda bisa mengklik pada bagian yang disilang ini pada warna yang disilang ini artinya no fill atau no line tergantung anda klik kiri atau klik kanan apabila anda klik kiri maka yang akan hilang adalah bagian fill bagian dalamnya apabila anda klik kanan maka yang akan hilang adalah garisnya berikutnya saya akan mencoba memberikan teknik untuk mencampurkan warna memberikan warna campuran terhadap sebuah bidang atau garis contoh sekarang saya akan masukkan warna kuning muda dengan garis warna biru saya berbesar dulu oke sekian saya ingin mencampurkan bagian warna dalam ini dengan warna yang lain misalnya dengan warna merah saya pilih warna merah kemudian saya tekan tombol control pada keyboard jangan dilepaskan anda klik maka akan terjadi percampuran warna klik lagi sesuai dengan yang anda inginkan dan disini akan menunjukkan berapa komposisinya cyan nya berapa, magenta nya berapa, yellow nya berapa dan hitam nya berapa demikian dengan warna garis anda tinggal klik warna yang anda suka dengan klik kanan tentunya seperti ini saya akan coba campur warnanya sudah memiliki percampuran disini itulah untuk mencampur sebuah warna dalam obyek yang ada di dalam korel sekarang saya akan mencoba dengan bidang yang lain poligonal misalnya anda atur disini 6 maka kita memiliki 6 titik dalam poligonal kita seperti ini dan apabila anda tekan shape tool pilih shape tool anda bisa melakukan editing disini anda bisa edit bentuknya dan kemudian sama dengan yang tadi kita berikan warna dengan klik kanan untuk garis dan klik kiri untuk bagian isinya anda akan mendapatkan bentuk yang seperti ini dan satu hal lagi yang hanya didapatkan di dalam korel 13 adalah smart fill tool dimana dia akan mengkalkulasikan setiap bidang yang berpotongan dengan bidang yang lain maka disitu akan dapat diberikan warna untuk memberikan warna disini adalah fill color nya dan di bagian ini adalah outline color nya atau garis nya saya berikan warna merah misalnya saya pilih langsung saja saya klik pada bagian yang saya inginkan maka dia akan secara cepat terwarnai dengan warna hitam pada garisnya dan warna merah pada isinya kemudian saya akan coba lagi dengan warna yang lain bisa dari sini misalnya anda bisa pilih pilih sendiri sangat fleksibel sekali di dalam korel ini oke misalnya saya gantikan dengan warna ini saya tinggal klik saja maka sudah memberikan isi kepada ini yang disebut dengan smart fill tool dan hanya anda temui pada korel 13 berikutnya saya akan mencoba lagi mewarnai fill dengan cara yang lain yaitu dengan fountain fill saya akan membuat sebuah objek dari basic shape disini saya pilih bentuk hati oke saya pilih klik disini kemudian saya berikan fountain fill atau anda bisa menekan F11 pada keyboard anda nah disini anda melihat ada tipe dari fountain fill nya linear artinya adalah gradasi secara linear kemudian anda bisa memilih yang lain radial gradasi secara melingkar berpusat pada sebuah titik conical pada titik pusatnya akan membuat sebuah con ujung yang runcing atau square nah saya coba dalam kasus ini radial kemudian saya buat warna dari warna merah menuju warna kuning anda bisa mengatur midpointnya disini jadi besar kecilnya gradasi nanti titik gradasinya oke kira-kira sekian saja kemudian anda bisa geser-geser posisinya saya coba taruh disini kemudian saya oke maka saya akan mendapatkan sebuah hasil warna yang menarik dan saya coba hilangkan garisnya dengan klik kanan pada mouse anda klik oke dari sini saya sudah memiliki sebuah bentuk hati yang menarik yang seolah-olah tersinari kemudian saya coba copy saya drag dengan menggunakan save kemudian tanpa melepaskan klik kirinya saya akan menekan klik kanan klik begini kemudian dilepaskan semuanya maka saya sudah mendapati sebuah bentuk yang seperti ini oke saya tekan F11 lagi untuk masuk ke fill dialognya kemudian saya pindah midpointnya disini oke saya sudah mendapati bentuk yang berbeda apalagi kemudian kita tambahkan efek disini yaitu blend tertarik oke saya sudah mendapatkan sebuah komposisi warna yang menarik dengan Corel Draw masih banyak lagi cara yang diberikan Corel untuk memberikan warna pada bidang-bidang atau objek-objek yang kita miliki sebagai contoh saya akan mencoba dengan bintang disini kemudian saya memberikan warna anda bisa memilih patron atau tekstur sesuai dengan selera anda saya hanya mencontohkan anda bisa memilih yang dengan dua warna bentuk batu-bata misalnya kita pilih oke ops bentuknya kurang bagus bisa atur disini besar kecilnya bisa anda atur misalnya dibuat satu hacknya satu apa yang terjadi oke anda sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini dan anda nantinya akan harus mencoba-coba dari fasilitas yang diberikan Corel untuk memperkaya apa yang anda fahami nantinya Corel juga memberikan sebuah cara untuk memilih warna dengan mengambil sampel yaitu dengan menggunakan eyedroper tool anda bisa memilih disini sample color misalnya dari warna yang sudah ada maka anda akan dapatkan disini misalnya anda butuh yang ini anda akan mendapatkan kemudian anda bisa menekan tombol shift pada keyboard anda untuk memberikan isi pada objek yang anda inginkan oke maka anda mengambil dari salah satu warna yang ada disini dengan menggunakan eyedroper tool dan anda bisa memilih dari desktop maupun dari yang lain misalnya dari desktop saya akan berkecilkan ini dari desktop saya ambil klik maka warnanya akan diambil dari warna desktop selamat menikmati selamat menikmati